Masa tergabung dalam aliansi mahasiswa pemuda Indonesia berunjuk rasa di kantor badan pemeriksaan keuangan perwakilan Sulawesi Tenggara Senin Siang. Unjuk rasa yang awalnya damai ini tiba-tiba terjadi kericuhan dan nyaris adu jotos antara masa dengan sejumlah pegawai BPK. Kericuhan ini dipicu saat salah satu masa yang mencoba membakar ban bekas namun tidak diperbolehkan oleh keamanan BPK. Unjuk rasa ini adalah bentuk protes dari laporan hasil pemeriksaan rehabilitasi pekerjaan Jalan Mutaha Lambuya, Kepupaten Konawe Selatan. Berdasarkan hasil audit BPK, klaim kerugian negara selalu berubah. Di awal menemukan kerugian negara mencapai 700 juta rupiah dan terakhir menurun menjadi 300 juta rupiah. Turun itu temuannya dikatakan oleh BPK 700 juta sekian. Dengan rinjen, belah-belah, belah-belah, iya disampaikan oleh BPK. Surat sekian, saya komplainlah menyurat. Tiba-tiba saya disampaikan sama denas, eh turun temuan 400 juta sekian. Setelah saya melakukan surat. Suratnya ke denas atau ke BPK? Ke denas dan ke BPK untuk menyampaikan turun kembali, tolong periksa kembali. Karena tidak sesuai apa yang kami periksa kembali, tidak ada. Jadi setelah saya menyurat lagi yang kedua, dengan sesampaikan koronologis di sana, ada dari saksi BPK, direksi, konsultan, dan lembaga suaranya masyarakat itu, saya menyurat lagi dalam surat saya tulis itu, turun lagi jadi 300 sekian. Saya bilang, temuan apakah begini naik turun? Tolong mirinciannya kalau begitu, apa-apa. Sehingga kami sebagai pembelajaran seperti apa yang saya suarakan tadi di situ. Itu juga gambaran-gambaran besarnya, poin-poin pentingnya sebenarnya. Pemeriksaan lapangan itu menghasilkan angka tapi angka masih. Mungkin tertulis itu, saya agak lupa ya, mungkin tertulis itu ya. Tapi itu belum fake. Karena masih berlapangan. Nah, kan ditelah-terlah dulu. Apakah orang ini terus menjadi kerugian negara? Belum tentu. Barang yang tidak ada, belum tentu jadi kerugian negara. Nah, itulah yang ditelah di kantor sehingga berubah menjadi 300. Tapi BPK tidak pernah menyebut angka 700. Masa menilai laporan hasil pemeriksaan tidak sesuai fakta di lapangan. Dan minta BPK segera memberikan rincian hasil pemeriksaan pekerjaan jalan itu. Alka Salih melaporkan dari Kota Kendari.